Halo teman-teman, pada video kali ini mari kita lihat cara kultur nanokloropsis skala semi-masal. Nanokloropsis merupakan jenis fituplangton atau mikroalga hijau yang termasuk organisme unicellular. Biasanya banyak ditemukan di perairan laut dan perairan tawar. Nano juga merupakan salah satu pakan alami untuk larva ikan atau udang. Dan juga berperan sebagai pakan dari zooplankton. Tahap awal kultur nano yaitu membersihkan wadah terlebih dahulu. Wadah yang kita pakai menggunakan fiber bulat yang berukuran 1,5 ton. Tahap kedua pengisian stater dan air laut. Stater atau bibit diambil dari fiber lain yang memiliki kualitas nano yang baik dan dialirkan menggunakan pompa celup. Tahap berikutnya yaitu pembuatan pupuk. Pupuk yang digunakan pada kultur nanokloropsis yaitu Urea dengan dosis 10 gram per ton, pupuk TSP 30 gram per ton, NPK 30 gram per ton, vitamin mik sebanyak 100 mili per ton, dan transmetal sebanyak 100 mili per ton. Dan pupuk diaduk sampai larut. Kemudian penebaran pupuk pada wadah kultur nanokloropsis secara merata. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Untuk video selanjutnya jangan lupa di subscribe dan klik tanda lonceng. See you! Terima kasih telah menonton video ini.